Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa like, subscribe dan like, share dan subscribe Jangan lupa 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 like, share dan subscribe Jangan lupi Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupi Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Ingin seperti Khadijah Soal dalam sejarah Rasul tidak pernah melupakan Khadijah Tidak pernah melupakan Khadijah Sampai Khadijah sudah mati Disebut-sebutnya Sampai istri Nabi yang terakhir marah-marah Di istri Nabi yang paling pencemburu itu Isyah Ketika disebut Khadijah-Khadijah Dia marah Orang mati disebut Orang mati disebut Akhirnya Rasulullah menerangkan Khadijah tidak bisa dilupakan Kenapa Khadijah tidak bisa dilupakan Dialah orang yang pertama meyakini Islam Wanita pertama meyakini Islam itu adalah Khadijah Dialah orang pertama yang menyokong Nabi Orang yang pertama menangkan Nabi Nabi ibu-ibu Betapapun gelisah dari luar Masuk rumah tenang Berarti ibu-ibu kalau ingin kayak Khadijah Betapapun gelisahnya suami di luar Berapapun khawatirnya Nabi di luar Masuk rumah tenang Itulah peranan Khadijah yang tidak terlupakan Apa contohnya meyakini Ketika turun wahyu pertama Nabi itu takut bukan lain Sebab Nabi kan sering ke gua Jadi saking takutnya Nabi Ketika turun wahyu pertama Dia lari Lari ketakutan Kalau orang minang mungkin ya Bentuk orang kesetanan Sampai di rumah apa kata Nabi Selimuti aku Kalau awak ibu-ibu Datang laki ketakutan Mereka itu Anak sabi Di rumah tersapu Tapi berbeda dengan Khadijah Khadijah pertama kali peranannya Menenangkan Ditenangkannya suaminya Inilah peranan Khadijah Yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW Jadi kalau ibu-ibu ingin mencontoh Khadijah Contoh peranannya Peranan Khadijah pertama Bagaimanapun peranan suami di luar Bagaimanapun gelisahnya suami keluar Masuk rumah tenang Bayi tijan nabi Yang kedua ibu-ibu Setelah Nabi sadar Khadijah yang meyakini Rasulullah Ketika orang lain menyalahkan Nabi Ketika orang lain menganggap Nabi gila Yang pertama meyakini adalah Khadijah Terjadi di masyarakat Ketika orang lain menyalahkan suami Kadang-kadang lo ikut lo menyalahkan Khadijah enggak Apa kata Khadijah Aku orang yang pertama meyakini Ini enggak salah Kalau enggak percaya ikut ke paman Dibawa ini ke pamannya Siap pamannya Warakah bin Naufal Jadi orang pertama yang magian Semangat perjuangan Nabi Khadijah Dibawa ke pamannya Paman itu ketika melihat Apa katanya Umurku tidak panjang Kalau umurku panjang Aku akan ikut di barisanmu Jadi dalam sirah Nabi gila Orang yang pertama masuk Islam itu Mang Khadijah Kemudian paman Khadijah Paman Khadijah ko Warakah bin Naufal Sayang umurku tidak panjang Yang datang itu bagus Jangan takut Kalau peranan Khadijah Ini bisa menenangkan Bisa meyakinkan Di saat orang-orang lain menyalahkan suaminya Di saat orang lain tidak percaya Sama suaminya Tampil meyakinkan Keperanannya Apa peranan Khadijah yang dua Tersebut dalam sejarah Harta yang paling banyak di Makkah Itu harta Khadijah Khadijah itu Perdagangan antar negara Saking kayanya Khadijah Dahulu Rasulullah itu Anak buah Khadijah Kan Khadijah Nabi kan berdagang dengan Khadijah Setelah Rasulullah S.A.W. berumah tangga dengan Khadijah Tidak pernah kita dengar Harta Khadijah melimpah Kemana pergi harta Khadijah itu Tidak pernah kita dengar Oh harta Khadijah bergunung-gunung Seluruh harta kekayaannya Untuk perjuangan Islam Untuk perjuangan Islam Dia pilih Rasulullah Daripada hartanya Kalau orang pilih suami Daripada harta Itu yang perjuangan Rasulullah Kemudian Pernah Rasulullah S.A.W. merasakan Kesedihan yang luar biasa Apa kata Khadijah Kalau seandainya umurku pendek Sementara hartaku tidak ada Ada tulang bulu langku Bermanfaat tulang bulu langku Kali kuburku jadikan tulang bulu langku Untuk jembatan Padahal tulang bulu lang Kan tidak ada manfaatnya Sebetulnya Itu menunjukkan Apa yang ada Silahkan Pakai Untuk pengorbanan Islam Bapak ibu-ibu yang berbagi Ini perjuangan Khadijah Makanya nama Khadijah Tidak pernah Hapus di hati Rasulullah Dia lah orang yang pertama Meyakini Rasulullah Pengorbanannya yang luar biasa Nah Taubahnya dengan Istri Hamka Abu Bacu kisah Hamka Itu luar biasa Hamka itu Karangannya berapa banyak Dipuji oleh orang dari luar Daerah Tapi Kehidupannya biasa-biasa Bahkan berada Pada garis yang Titik kekurangan Ketika dia dakwah di Makassar Biasanya Hamka dakwah di Makassar Kalau di contohkan Ibu-ibu itu minta Yang tampil itu istri Hamka Biasanya Biasanya dengar Hamka Istri Hamka Jadi karena permintaan Ibu-ibu Istri Hamka Harus tampil Kami ingin mendengar Ceramah dari istri Ternyata Ibu-ibu yang disampaikannya Beberapa Patah kata saja Tapi orang kagum Ketika itu Dia tampil Ibu-ibu Yang dirahmati Allah Saya tidak bisa ceramah Saya bisa Cuma mengurus Orang yang ceramah Itu cuma kata-katanya Kemudian tampil Biasa Biasa Katika Biasa Biasa Tampil Biasa Biasa Berlindang air mata Apa yang Biasa 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 Ketika keadaan sulit Ketika itu Istrinya Mengeluarkan Semua harta Dia ada cincin Dia ada galang Dia ada pakaian Dijual di Pasar Kemudian Hamka Pernah mengatakan Ini Bugis dari Makassar Jual Apa kata Istri Bihamka Biarlah saya Susah Yang penting Penampilan Tuhanku tetap Bagus Ditinggah masyarakat Gitu Memperhatikan Penampilan Suaminya Jadi Suksesnya Seorang suami Tergantung Kepada siapa Yang kebelakang Maka Khadijah Orang yang utama Sekarang Khadijah itu Meninggal Pada bulan apa Meninggalnya Pada Bulan Rajab Maka Bulan Rajab Disebut dengan Tahun Hamul Khusni Kelelahan Yang pertama Yang diizinkan Oleh Islam Adalah Lelah Dalam berjihad Tijal Allah Makanya Asalkan urusan agama Awak latih Tidak persoalan Asalkan urusan agama Latihan Abih Waktu Asalkan urusan agama Insya Allah Allah akan berikan Sesuatu hal Yang tidak bisa Dipecahkan oleh logika Kadang-kadang Ada ketenangan batin Contohnya ketika Sudah menolong Urusan agama Ada ketenangan Yang tidak bisa Diceritakan Akulah yang pertama Lelah yang diizinkan Lelah dalam berjihad Di jalan Allah Yang kedua Yang berjihad Lelah dalam berdakwah Dan mengajak Pada kebaikan Lelah dalam berdakwah Dan mengajak Kepada kebaikan Kamu ingat Jemaah tablif Itu Keraja Ini Majak orang ke masjid Majak orang ke masjid Dan itu Nak peduli Orang sedang Mabuk Diajak Orang Kapalapau Diajak Orang sedang Menjudi Diajak Diskotik Diajak Kenapa Ini satu prinsip Barang siapa Yang melakukan Kebaikan Kebaikan itu Diikuti oleh orang Sesudahnya Yang penting Orang ke masjid Alamkah tingginya Pahalunya Kalau Majak orang ke masjid Meninggah Orang ketat semayang Tinggi pahalunya Mengajak Mengajak Dengan harta Makanya Yang berbahagia Walaupun Dia nak punya ilmu Tapi Dia berniat Mengajak Ambil teringat Ketika Jamaah Turun ke Syarisah Turun ke Darah lain Masjid itu Nak dua orang Mengajak Alhamdulillah Rami Makanya Bapak-bapak Kalau Awak ingin Diredayi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Awak Ajaklah Orang-orang Terakhir Ajak Suami Ke masjid Ajak Isteri Ke masjid Ajak Anak Ke masjid Mana tahu Berkat Ibu-ibu Mengajak Suami Ibu Ke masjid Allah Berikan Pahala Yang Luar Biasa Berkah Majak Anak Ke masjid Diajarkan Anak Al-Fatihah Ke masjid Pahalunya Luar Biasa Ritingginya Pahalunya Mengajak Orang Ke masjid Mengajak Orang Da'wah Ustaz Orang itu Nggak namuh Ustaz Namuh Atau Tidaknya Itu rahasia Allah Yang penting Berusaha Jadi Yang penting Kali Dalam Islam Ku An Usakum Wa Ahlikum Nar Jaga Diri Keluarga Dari Api Nelaka Jadi Ibu-ibu yang Berbahagia Letih Ibu-ibu Dalam Berda'wah Letih Mengajak Orang Itu Pahalunya Luar Biasa Amu Patang Bertemu Dengan Seseorang Ibu-ibu Kebetulannya Orang Sumbar Perhatikanlah Di ranah Minang Kebetulan Kakeknya Jadi Imam Imam Masaji Yang Direndahkan Ternyata Di Minang Masaji Orang-orang Pengurus Masjid Dihargai Bahkan Kehidupannya Dimuliakan Tentara Kenapa Ingin Memperjuangkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Kalau Agama Allah Yang Perjuangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Perhatikan diri Jangan ragu Memperjuangkan Agama Allah Jangan ragu Majak Orang ke Masjid Kadang 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 Sebuah Gambaran Oh Ustaz Awak Ajak Orang Ke Masjid Orang Berang Kadang Kadang Dengan Majak Orang Tuhan Sadar Amu Bacu Kisah Seorang Ibu Ini Waktu Subuh Datang Ke Masjid Ternyata Subuh Itu Orang Sedang Minum Minum Orang Sedang Minum Minum Ke Masjid Satu Perkataan Dari Ibu Mati Dalam Minum Minum Mati Dalam Kadang Kafir Ke Masjid Satu Ucapan Sabah Sadar Mati Dalam Minum Minum Langsung Masjid Mendapat Hidayah Lantaran Ucapan Banyak Orang Mendapat Hidayah Lewat Ucapan Dan Perbuatan Coba Koreksi Sia Yang Tertolong Berucapan Sia Yang Tertolong Perbuatan Kadang Kadang Anak Selun Tertolong Keluarga Bukankah Sebaik Baik Manusia Dengan Fati Teram Baik Jadi Yang Utama Sekali Dia Ajak Itu Kalau Dalam Agama Diri Sendiri Ajak Diri Lelah Mengajak Diri Itu Ajar Kalau Nabi Sendiri Setahun Lalu Jadi Sibuk Dengan Aib Sendiri Sibuk Mengatur Diri Sendiri Sibuk Da'wah Diri Sendiri Kemudian Keluar Gawak Keraki Lelah Dengan Itu InsyaAllah Pahala Itu Luar Biasa Mendapat Kutamaan Yang Yang Ketiga Lelah Yang Diizinkan Dalam Agama Lelah Dalam Beribadah Dan Beramal Soleh Dalam Beribadah Banyak Orang Tidak Sabar Beribadah Orang Yang Paling Sabar Dalam Beribadah Rasulullah Dalam Satu Rakaan Ini Bisa Membaca Suri Al-Baqarah Juali Imran Jadi Ibadah Yang Paling Disukai Al-Allah Itu Rutin Rutin Lelah Dalam Beribadah InsyaAllah Maka Tersebutlah Dalam Sebuah Hadis Salah Satu Orang Yang Mendapat Naungan Di Padang Masya Allah Orang Yang Terpaut Di Masjid Orang Yang Hadir Di Masjid Sebelum Azan Jadi Kalau Tidak Ada Kesibukan Utamakan Akhirat Bada Sebelum Azan Kalau Sebelum Azan Kata Rasulullah S.A.W. Kamu Bisa Melakukan Amalan Sunnah Amalan Sunnah Salah Satu Doa Yang Makbul Antara Azan Dan Ikomah Maka Di Masjid Lain I Ikomah 15 Menit Supaya Orang Orang Hadir Bisa Berdoa Jadi Doa Antara Azan Dan Ikomah Kemudian Bisa Menunggu Yang Lain Jadi Indah Orang Hatinya Terpaut Di Masjid Maka Disebut Kalau Si Lelah Beribadah Allah Akan Ganti Di Dunia Sebelum Di Akhirat Contohnya Lelah Membaca Quran Cuba Lakukan Baca Quran Sajam 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 Maka Tersebut Dalam Sebu Hadis Sesungguhnya Al Quran Akan Menolong Kamu Sesuai Dengan Ayat Penghabisan Banyak Banyak Orang Dengan Membaca Quran Menjelang Meninggal Terbayang Al-Quran Yang Dibaca Bahkan Pernah Sampaikan Pengajian Ustaz Tengku Zul Kena Pernah Tidak Sadar Dalam Keadaan Tidak Sadar Mengaji Berarti Alambuh Sadar Mengaji Dan Tidak Sadar Sekian Jam Tapi Tidak Mengaji Bahkan Ibu Yang Berbahagia Ambo Sendiri Pernah Menengok Beberapa Orang Sakit Kematian Seseorang Itu Sangat Tergantung Pada Kebiasaan Seseorang Yang Meninggal Dunia Itu Kebiasa Waktu Itu Terbawa Waktu Mati Ada Seseorang Guru Yang Berbahagia Karena Salah Satu Kebiasaan Kalau Kami Di Pai Kumbu Ada Pengajian Berbondong Dan Salah Satu Guru Pak Risman Mukhtar Pak Risman Mukhtar Yang Kemarin Itu Orang Priaman Dari Priaman Hijrah Ke Pai Kumbu Di Pai Kumbu Ini Minah Pengajian Kemudian Pindah Ke Jakarta Jadi Kajian Kami Biasanya Tio Subuh Ngaji Tio Subuh Ngaji Berarti Membiasakan Diri Pada Amalan Lelah Dalam Beramal Lelah Dalam Beribadah Itu Luar Biasa Pahal Ketika Akan Meninggal Dunia Orang Datang Dalam Keadaan Tak Sadar Datang Orang Menyang Wak Ketika Orang Datang Menyang Wak Terdanggar Orang Mengaji Waktu Terdanggar Orang Mengaji Bakat Hatinya Dalam Berhenti Mengaji Dan Mengaji Hanya Mengaji Seorang Pas Ketikunya Mengaji Seorang Ketikunya Mengaji Allah Panggil Ternyata Allah Panggil Dalam Kebiasaan Aturannya Dibolehkan Iri Kepada Dua Hal Pertama Orang Yang Diberikan Harta Harta Diburukan Untuk Perinfak Dijana Allah Kemudian Orang Yang Beribadah Dijana Allah Kan Dalam TV Sering Ditayangkan Ada Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Sujud Meninggal Dalam Baca Quran Meninggal Dalam Keadaan Solat Maka Itu Didapatkan Kalau Orang Terutin Beribadah Maka Lelah Dalam Beribadah Dan Beramal Itu Termasuk Amal Yang Dianjurkan Kau Adakah Pernah Lelah Siapa Yang Terawak Yang Membiasakan Contoh Kebiasaan Senin Kamis Membiasakan Solat Lima Waktu Membiasakan Solat Sunat Solat Dua Bahkan Ada Satu Kebiasaan Rasulullah Menjelang Tidur Dia Solat Sunat Itu Parang Payah Solat Sunat Dua Rakaat Sebelum Tidur Beruduk Sebelum Tidur Yang Penting Amalan Yang Berlaku Itu Rutin Silahkan Melakukan Amalan Yang Berbeda Tapi Rutin Dan Berlelah Melakukan Amalan Itu Kau Lelah Yang Diizinkan Misalnya Ngaji Sajam Atau Beribadah Atau Melakukan Kebaikan Kebaikan Lelah Dalam Melakukan Itu InsyaAllah Bermelai Ibadah Kemudian Yang Keempat Yang Keempat Khususus Wanita Dan Tidak Bisa Laki-laki Melakukannya Diberikan Alih Allah Kepada Wanita Tersebut Dalam Hayat Terangkan Lelah Dalam Mengandung Melahirkan Menyusui Merawat Dan Mendidik Lelah Dalam Mengandung Maka Tersebut Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallam Wanita Wanita Hamil Wanita Wanita Yang Melahirkan Itu Bahagian Dari Jihad Itu Beruntukkan Lelah Lelah Dalam masalah Itu Pahalunya Luar biasa Itu Dibolehkan Berikutnya Khusus Untuk Laki-laki Lelah Yang Diizinkan Lelah Dalam Mencari Nafkah Yang Halal Surat 62 10 Barang Siapa Yang Mencari Nafkah Dengan Cucuran Keringatnya Ada Satu Film Yang Sangat Senang Biasanya Kalau Dulu Kan Ada Siaran Pinggiran Kadang-kadang Tak Masuk Oleh Akal Logika Gaji 10 Anak Berlimu Tapi Anak Bisa Hidup Kok Bisa Kalau Akal Logika Tak Bisa Tapi Kalau Allah Berkendak Mungkin Uang Cari Halal Dan Bekah Jadi Pergi Pagi Pulang Sore Dapat Uang Sedikit Kemudian Tidur Minyak Ada Satu Dosa Kadang-kadang Terampuni Dengan Apapun Tapi Allah Ampun Dengan Cucuran Keringat Sendiri Saking Tingginya Pahala Mencari Nafkah Pernah Seseorang Yang Beribadah Dia beribadah Jadi Ditanya Anak Isterimu Siapa yang Nafih Dia Mengasih Ada Familinya Maka Tersebut Familinya Lebih Tinggi Pahalanya Daripada Beribadah Makanya Mengasih Makan Anak Dan Isterimu Lelah Mencari Nafkah Itu Termasuk Bahagian Daripada Ibadah Yang Diridai Allah Subhanahu Atala Jadi Kalau Dalam Kadang Lelah Menilik Koko Allah Panggil Termasuk Pahala Yang Luar Biasa Kemudian Lelah Dalam Mengurus Keluar Ibu Ibu Jangan Sampai Bosan Mengurus Keluarga Mengurus Suami Mengurus Harta Mengurus Anak Anak Jangan Sampai Bosan Lelah Kadang Kadang Lelah 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 Baco Satu Kisah Yang Sangat Menarik Menarik Menariknya Orang Berdialog Dengan Ustadz Yang Sangat Terkenal Sudah Meninggal Katanya Ustadz Percuma Saya Berumah Tangga Itu Pertanyaannya Kak Ustadz Tadi Kenapa Percuma Karena Yang mencari Nafkah Suaminya Sakit Duduk Percuma Saya Berumah Tangga Yang Cari Makan Saya Cuma Untuk Ngurus Suami Ini Banyak Terjadi Banyak Orang Kalau Suami Istri Kadang Di Hari Tua Yang Ibu Sering Menyungi Suami Dibiarkan Dari Tua Itu Pernah Ditanyakan Ustadz Percuma Saya Berumah Tangga Kenapa Percuma Tidak Konsentrasi Seberibadah Yang Mencari Nafkah Saya Yang Ini Saya Sementara Suami Sakit Sakitan Jawapan Ustadz Singkat Tahu Tidak Kamu Tujuan Berumah Tangga Itu Tujuan Berumah Tangga Dengan Berumah Tangga Itu Pintu Gerbang Bagi Seorang Wanita Untuk Masuk Surga Kalau Anak Masuk Surganya Keridaan Orang Tua Kalau Ibu Ibu Ini Maaf Bukan Aku Nakuti Pintu Gerbang Ibu Masuk Surga Itu Keridaan Suami Keridaan Suami Itu Pertanyaannya Jadi Tujuan Pokok Suami Itu Membimbing Isteri Untuk Masuk Surga Siapapun Wanita Kalau Diridai Oleh Suami Itu Mudah Bersurga Jadi Tujuan Pokok Orang Dunia Aku Mencapai Ridha Allah Masuk Surga Lewat Ridha Suami Jadi Tersebut Ustaz Suami Saya Tidak Gini Contohkannya Kenalkah Kamu Yang Menama Masyitah Kenalkah Namanya Isa Istri Fir'aun Istri Fir'aun Itu Suaminya Luar Giaso Tersebut Dalam Sejarah Dia Wanita Yang Baik Jadi Jadikan Rumah Tangga Sarana Untuk Mencapai Ridha Allah Jadi Lelah Mengurus Anak Lelah Mengurus Rumah Tangga Lelah Mengurus Semuanya Itu Pahalunya Kan Berlilai Ibadah Di sisi Allah Kedongkolan Awal Dari Segala Musibah Segala Sesuatu Yang kita Kerjakan Tidak Sesuai Dengan Hati Nurani Awak Sendir Yang Menderita Jadi Bagaimana Kita Bekerja Sesuai Dengan Hati Nurani Dan Diniatkan Untuk Mencapai Ridha Allah Jadi Jadi Kalau Ada Yang Sesuai Dengan Awak Balikkan Tujuan Bukankah Tujuan Poko Awak Kehidupan Yang Sebenar Kehidupan Adalah Keridaan Allah Diyakirah Dunianya Adalah Sementara Berikutnya Lelah Dalam Belajar Dan Menuntut Ilmu Ada Satu Pengalaman Waktu Pulang Kampung Kemarin Di Payakumbu Semarak Orang Menuntut Ilmu Saking Semarak Orang Menuntut Ilmu Termasuk Orang Rumah Musiti Ingin Belajar Dimana Belajar Di Ashab Al-Quran Tempat Menghapal Al-Quran Ada Umur 70 Belajar Dia Tidak Mengenal Di Usia Tua Yang Mengingat Karena Bah Di Akhir Hayat Tetap Belajar Tetap Belajar Jangan Pakai Tradisi Lamo Kalau Tradisi Lamo Di Kampung Kampung Kalau Sudah Katam Pertama Al-Quran Reting Ngaji Itu Tradisi Salah Kalau Sudah Katam Berhenti Ngaji Itu Sudah Salah Mengaji Tidak Pernah Berhenti Bahkan Salah Satu Yang Membuat Abu Gembira Salah Memberikan Puang Memimpin Tafsir Alhamdulillah Jamaah Itu Pernah Katam Di Antara Tuhu Katam Dari Membaca Dari Alif Lamin Sampai Anas Salah Satu Doa Yang Makbur Ketika Khatam Quran Awak sendiri Membaca Kemudian Katika Tuh Allah Subhanahu Atala Utus Malaikat Kalau Seandainya Niat Hari Kini Datang Untuk Belajar Untuk Menambah Ilmu Untuk Menambah Ilmu Maka Malaikat Mencatat Saking Mencatat Malaikat Barang Siapa Yang Gugur Dalam Perjalanan Menuntut Ilmu Ini Mendapat Pahala Yang Luar Biasa Bukankah Ada Kisah Orang Yang Meninggal Dunia Tapi Belum Melakukan Amalan Hanya Dalam Perjalanan Maka Allah Subhanahu Atla Catat Ahli Surga Salah Satu Ahli Surga Orang Yang Berlelah Menuntut Ilmu Jadi Niat Ibu Hadir Di Majlis Taklim Hadir Di Majlis Ilmu Apalagi Kini Ada Kelompok Yang Bagus ASK Amal Sosial Kematian Arti Kata Barang Siapa Yang Menolong Orang Lain Allah Akan Tolong Dirinya Tingginya Pahalo Menyenggarakan Jenazah Tingginya Pahalo Menjangkau Orang Sakit Itu Luar Biasu Barang Siapa Yang Menolong Orang Lain Allah Akan Tolong Dirinya Barang Siapa Yang Meringankan Beban Orang Lain Allah Akan Ringankan Beban Ketika Ada Persatuan Sarana Mencapai Ridha Allah Beruntung Ada Persatuan Ibaratnya Rasulullah Disatunya Muhajir Karena Kaum Yang Panatik Di Maka Rasa Kesyukuan Ketika Hadir Rasulullah Dihilangkan Fanatik Suku Fanatik Golongan Nisatukan Lewat Ukuah Islam Dari Berbagai Daerah Dari Berbagai Macam Sifat Dan Tabiat Awak Menyatu Di bawah Ukuah Islam Tolong Menolong Dalam Mencapai Ridha Allah Berada Ridha Allah Ketika Seseorang Meninggal Dunia Diputus Semuanya Dan Kewajipan Orang Yang Tinggal Seseorang Yang Tinggal Orang Yang Terdekat Kini Kulah Mulai Kalau Ada Orang Yang Meninggal Dunia Maka Yang Berkewajipan Alah Kongsi Tadi Tadi Berapa Tampak Tentunya Berasalkan Hadis Rasulullah Ketika Orang Meninggal Dunia Yang Kelompok Kongsi Masak Masak Orang Yang Meninggal Dunia Tidak Masak Selama Berapa Hari Dalam Bersedih Itu Berasal Hadis Ja'far Buatkan Makanan Dia Sedang Bersedih Jadi Jangan Sampai Orang Kemalangan Mautang Ada Berapa Tradisi Orang Sedang Kematian Akhirnya Nyo Jamur Kamu Pernah Mendapatkan Sebuah Jamaah Kalau Ada Kematian Tanggal Makan Itu Tradisi Yang Salah Tradisi Yang Benar Dalam Islam Kalau Dapet Diringankan Beban Diringankan Beban Kalau Melakukan Tradisi Tradisi Satu Kongsi Kemakian Selama Tiga Hari Itu Dijamin Oleh Kongsinya Makanan Berkunjung Itu kan Berasakan Kesepakatan Selama Tiga Hari Nanti Siapa Berkunjung Doa Sene Sene Seketik Itulah Itu Gunanya Persatuan Kalau Bibu Nggak Masuk Persatuan Mereka Indah Ada Kekompakan Yakin Yang Menolong Awak Orang Nanti Kenal 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 Ada Kenal Sada Ada Kenal Sada Sada Suku Maka Patang Kukul Bertahun Tahun Baru Baru Balik Patang Situ Ada Persatuan Suku Ceniago Langsung Telepon Rupanya Ketua Alhamdulillah Ketua Ketua Orang Siniago Itu gunanya Bahkan Ketahuan Tadi Informasi Cepat Informasi Kalau Semenya Ada Musibah Yakin Pastilah Sada Erah Keturun Yang Kamu Nolong Awak Orang Anak Kenal 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 Sada Erah Kenal Suku Kenal Kenal Kebaikan Kawan Kawan Kalau Nggak Ada Datang Datang Budi Misalnya Bibu Nggak Bermasyarakat Nggak Kenal Kamu punya Kawan Pas Waktu Meninggal Dunia Telepon Ustaz Tolong Datang Pas Ketika Mau Datang Punya Orang Orang Batak Sama Aliran Tidak Ada Orang Tahu Rupanya Iku saranawa untuk mencabut dosa-dosa Jadi Sebaik-baik manusia Hendaklah menjelang akhir hayat Sakit dulu Habat yang sakit dulu Karena Nabi pernah minta sakit Barang siapa yang sakit Allah cabut tiga hal dalam dirinya Siapapun yang Dapat penyakit Allah cabut tiga hal Yang tiga itu pertama Dicabut seluruh makan Siubu ibu tanya orang sakit itu Lama makan Rata-rata orang sakit Kalau ada orang sakit Makannya lama itu penkencualian Nyo sakit Makannya tiga kiriang Berbeda itu lain Allah cabut seluruh makan Barang siapa yang sakit Allah cabut yang pertama itu seluruh makan Yang kedua Yang Allah cabut itu Cahaya di wajah dan tenaga Kan dari wajah ke nampak Orang sanang Orang gembira Nampak sehari wajah Kan jauh minang macam Pandangan lahir menunjukkan pandangan batin Yang di buku menunjukkan yang di hati Jadi kalau orang sakit itu Nampak sebucik Nampak selamah Nampak selayuh Jadi orang sakit Orang nampak tenaga Jadi kalau ada di antara awak Ini sakit Semakin sakit Semakin kuat Terpengar cualian Semakin sakit Semakin kuat Terpengar cualian Jadi Ditarik oleh Allah Tidak ada tenaga Yang ketiga Yang ditarik oleh Allah Itu dosa Dosa Jadi sakit itu Termasuk menggugurkan dosa Jadi ketiga sakit Banyak bersikfar Banyak memohon kepada Allah Mudah-mudahan dengan sakit Kau salah Menghapuskan semua dosa Ketiga sihat Allah balikan dua hal Yang cik nak dibalikan Yang dibalikan oleh Allah Pertama selalu makan Bisa diperhatikan Ada orang baru sihat Makan lama Bisa diperhatikan Dengan masyarakat Yang kedua dibalikan oleh Allah Tenaga Cahayu Tambah segar Yang ketiga Yang ditahan oleh Allah Itu dosa-dosa Nak dibalikan Jadi Sakit adalah sarana Untuk menggugurkan dosa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Ikalah Lapan hal Yang dibolehkan Dan dianjurkan Dan nak cari Kalau saya nanti Babi-habi hari Tidak lapan Allah ganti Pahalunya di dunia Dan di akhirat Awak ulang Enam pertama Lelah dalam berjihad Di jalan Allah Makanya Setiap ada jihad Fisabilillah Kalau dapat ikut Tak bisa ikut Minimal berdoa Kepada Allah Yang kedua Lelah dalam berdakwah Mengajak orang Pada kebaikan Yang ketiga Lelah dalam beribadah Dan beramal surih Jangan sampai bosan Nak beribadah Kalau sembayang Semayang Ada orang Ikut sembayang Semayang Bila 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 Yang berikutnya Lelah dalam mengandung Melahirkan Menyusui Merawat Kepahalunya Luar biasa Kemudian Yang kelima Lelah dalam mencari Nafkah Jadi Mencari Nafkah Tak ada berhentinya Semakin letih Bahkan Gugur Dalam mencari Nafkah Itu Pahalunya Luar biasa Selagi Ada kewajipan Kalau orang Mencari Ada tanggungan Terutama Masalah anak Selagi ada Jatah anak Dijeput Berikutnya Lelah dalam Mengurus keluarga Terutama bagi ibu Jangan sampai bosan Mengurus keluarga Mengurus suami Dan anak-anak Jadi Kirulah khadijah Ba'abana Sikap suami Ba'abana Perbuatan suami Usahakanlah Menjadikan rumah Yang terbaik Berikutnya Lelah Dalam belajar Menuntut ilmu Jadi ibu Pagi sore Untuk ilmu agamu Untuk ilmu kur'an Lelah Dalam titul pahalo Kemudian Yang terakhir Lelah Dalam kesusahan Kekurangan Dan penyakit Semoga Ada manfaatnya Yang berbahagia Pengajian aku Dalam muka Mendekatkan diri Kepada Allah Dan bisa Wa'amalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga Deredai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh